Intro Satu lokasi keberhasilan dalam menjaga abrasi pantai dengan melestarikan dan mangrove. Kita lihat tadi ada batas pemecah ombaknya, sekarang sudah lebih maju lagi 150 meter ya, karena berhasil ditanami mangrove. Nah, kalau ke depan bisa lagi ya, itu lebih bagus, bisa 300 meter misalnya ke depan. Nah, nanti tanah timbul itu yang selama ini sudah abrasi harus kita amankan sebagai aset kawasan yang, kawasan pengembangan gedidaya mangrove. Ya, tak boleh diganggu. Selama ini banyak yang klaim nggak Pak, tanah timbul? Tadi katanya jadi incaran, ya. Nanti ada yang buat rumah lah, ada yang buat itulah, Nanti ada melihat misalnya di sini mangrovenya bagus, ya. Mandangnya bagus, lalu nanti mau buat bisnis ini, itu, nah. Itu tak boleh, ya. Nah, nanti saya lihat dengan padat karya, saya mau perbaiki jalan ini, ya. Supaya orang datang ke sini, mungkin mobil bisa langsung masuk ke sini. Ini tinggal, sehingga pendapatan pengelola ada, ya. Nah, saya sarankan juga mangrove itu, begitu misalnya ada yang datang, langsung diberi sertifikat, ya. Kemudian diberi peneng, ada satu pohon mangrove, kasih peneng, itu nama dia. Nah, nanti ketika dia cerita sama anak cucunya, anaknya datang, kan akan melihat di mana pohon yang bapak saya di situ ada ininya. Nah, buatkan lagi atas, kan bapak di batang itu, anaknya itu di dahannya. Nanti kalau ada cucunya, dirantingnya, gitu. Jadi, satu pohon mangrove itu bisa satu keluarga, ya. Dan dia akan perhatikan itu, dan dia akan sering ke sini, gitu, ya. Nah, sehingga ada tamu-tamu yang khusus, gitu, untuk melihat kondisi itu. Nah, orang yang cintakan tanaman, orang yang cintakan mangrove, dan lain sebagainya, dia akan pasti datang kembali untuk melihat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.